Intro Ariel Noah dan Rafi Ahmad berpotensi dihukum penjara usai turing gunakan Moge, ini sebabnya. Ariel Noah dan Rafi Ahmad berpotensi kena hukuman penjara usai melakukan turing naik Moge ke Sumatera Utara, Sumut. Loko bisa? Seperti diketahui, Ariel dan Rafi Ahmad turing menggunakan Moge ke Kabupaten Langkat, Sumut. Tak hanya berdua, mereka juga ditemani rekan sesama artis yakni Gading Martin dan Desta Mahenda. Selama turing, mereka kerap membagikan momen menyenangkan di akun Instagram pribadinya masing-masing. Mulai dari Ariel yang nyaris menabrak sapi hingga Rafi yang mendapatkan pisang dari salah seorang pemotor di jalan. Namun turing mereka ternyata berpotensi membawa masalah baru, yakni hukuman penjara. Hal ini disebabkan lantaran Moge Harley Davidson yang mereka kendarai tak menggunakan pelat nomor lengkap. Hanya bagian belakang saja yang dipasang pelat nomor, sedangkan di depan tidak. Memang, Harley Davidson tidak memungkinkan pemasangan stiker yang berisi nomor polisi pada kendaraan mereka di Indonesia, karena tidak ada tempat yang sesuai untuk meletakkan pelat nomor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tanda nomor kendaraan bermotor, TNKB, harus dipasang pada bagian sisi depan dan belakang kendaraan bermotor. Pemasangan TNKB yang sah harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang ditetapkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jika tidak memasang pelat nomor pada kendaraan, maka sanksinya adalah dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Apakah nantinya mereka bakal dikenakan hukuman tersebut oleh aparat kepolisian? Terima kasih telah menonton!